Intro Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rahlan Nasridik Angkat bicara terkait partainya yang menerima calon anggota legislatif NAPI X Koruptor Rahlan mengklaim sikap partainya menerima calon kemantan koruptor karena pertumbangan elektoral yang telah melalui debat panjang Ini disampaikan saat ditemui di media center BPN Kebayoran Baru, Jokarta Selatan Saya kira di setiap partai problem ini adalah hal yang terus menerus diperdebatkan Ada kebu yang pro agar mereka yang sudah menjadi terbiak korupsi itu tidak boleh lagi menjadi calon Ada juga yang berargumen yang mengatakan bahwa seseorang kalau sudah dihukum mengenalui satu mekanis pengadilan negara Tidak lagi boleh dihukum dengan cara mematikan hak politiknya yang merupakan bagian dari hak sosional Nah saya termasuk orang yang berpendapat bahwa ini semua adalah soal etika Dan karena itu setiap partai agar dia bisa mendapatkan kepercayaan rakyat Maksudnya lebih tegas gitu di dalam, di dalam menentukan calang-calangnya gitu Namun sikap seperti ini juga tidak bisa, saya kira di semua partai tidak akan bisa terlalu nyata gitu Tidak akan bisa terlalu kuat karena akan selalu ada pertimbangan elektoral Saya bicara sangat jujur ini, elektoral gitu Karena orang-orang yang maju ini bisa jadi adalah orang-orang yang sangat diterima di masyarakatnya gitu Tidak bisa menaikkan kursi partai gitu Tetapi saya bisa jamin bahwa kalau angka itu adalah angka yang sudah ditekan habis di dalam partai Kalau setelah itu ada 10, saya kira sebelumnya bisa Calon yang berusaha untuk masuk bisa lebih dari itu gitu Itu sudah kami saring dan dengan berbagai alasan-alasan yang saya pertimbangkan tadi Dengan debat yang panjang di dalam Pemutubu Partai Yang kami pada saat ini masih harus bisa menerima bahwa realitasnya seperti ini Saya kira itu penjelasan saya Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis nama-nama mantan napi koruptor yang masuk daftar caleg Dalam daftar tersebut disebutkan ada 10 mantan napi koruptor dari Partai Demokrat 10 dari Golkar dan 11 dari Hanura Azizul Hakim, CPNN Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!